Ketika informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perindustrian terus menggenjot industri dalam negeri untuk memenuhi lonjakan kebutuhan gas oksigen bagi penanganan pasien COVID-19 dengan menambah produksi oksigen sebesar 922,9 ton per hari. Kementerian Perindustrian terus menggenjot industri dalam negeri dan jaringan industri luar negeri untuk memenuhi lonjakan kebutuhan gas oksigen nasional bagi penanganan pasien COVID-19. Dengan mengamankan produksi tambahan oksigen sebesar 922,9 ton per hari, penanganan 650 ton diantaranya berasal dari impor atau sekitar 70,4 persen. Sisanya 272,9 ton atau 29,6 persen merupakan produksi lokal. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pihaknya telah menginstruksikan industri dalam negeri untuk memastikan ketersediaan oksigen dan tambah oksigen untuk memenuhi kebutuhan medis. Menurutnya kontribusi perusahaan industri terhadap sektor kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 sangat diharapkan dalam situasi sulit saat ini. Kami telah berhasil mengamankan pasokan oksigen tambahan sebesar 920,5 ton per hari. Angka pasokan tambahan ini kami harapkan terus akan naik demi amannya kebutuhan pasokan oksigen medis. Data Kementerian Kesehatan mencatat total kebutuhan oksigen medis untuk Jawa-Bali terus naik dari 800 ton per hari pada 30 Juni, naik 1.400 ton per hari pada 1 Juli 2021, kemudian 2.262 ton per hari pada 3 Juli, dan melonjak menjadi 2.323 ton per hari pada 6 Juli 2021. Jakarta Defirman Syah, IDX Channel